Narapidana di lapas kelas 2B Kuala Tungkal dinominasi narapidana yang terjerat kasus penyalanggunaan narkoba. Sebanyak 200 narapidana yang dibina di lapas tersebut merupakan pengguna hingga pengedar. Penghudi lapas kelas 2B Kuala Tungkal saat ini masih didominasi oleh NAPI tersandung kasus tindak pidana penyalanggunaan narkoba yakni 200 orang. Dari jumlah narapidana sebanyak 326 orang di lapas kelas 2B Kuala Tungkal. Kasih Bin Adik dan Giat Jalapas kelas 2B Kuala Tungkal Hasuan Afandi mengatakan, banyaknya jumlah narapidana yang masuk tahanan karena kasus narkoba merupakan keberhasilan kepolisian dalam mengungkap dan menangkap kasus narkoba di wilayah hukum Polres Tanjung, Jambu Barat. Dalam hal ini para narapidana kasus narkoba di lapas kelas 2B Kuala Tungkal mulai dari pengguna hingga pengedar. Selain narapidana yang melanggar kasus narkoba, terdapat juga narapidana dengan kasus pidana umum sebanyak 114 orang. Narapidana kasus tipikor 1 orang, illegal fishing 7 orang, human trafficking 1 orang, kasus anak 1 orang, kasus wanita 1 orang, dan kasus lansia 1 orang. Sampai dengan hari ini, tanggal 17 Agustus 2020, total keseluruhan isi lapas kelas 2B Kuala Tungkal selainnya 326 orang, narapidana dan tahanan. Mayoritas lapas tungkal itu adalah narapidana tidak pidana narkotika, dan pencurian dan perlindungan anak. Terima kasih telah menonton!